Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hidayah dan kesehatan untuk terus mendalami Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kisah luar biasa dari seorang mantan anggota Partai Komunis yang akhirnya mendapatkan cahaya Islam. Tak hanya itu, ia juga berhasil mengajak 3.000 tentara Amerika Serikat untuk memeluk agama Islam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Dalam perjalanan hidup setiap manusia, hidayah adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak dari kita yang mungkin jauh dari agama, bahkan ada yang tersesat dalam ideologi yang bertentangan dengan Islam. Namun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, cahaya Islam bisa hadir dalam hidup seseorang dengan cara yang tak terduga. Inilah yang terjadi pada mantan anggota Partai Komunis ini. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati seseorang dan memberi petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar. Judul, Ex-anggota Partai Komunis dapat hidayah, ajak 3.000 tentara Amerika Serikat peluk Islam. Kisah luar biasa ini dimulai dari seorang pria yang pada awalnya adalah anggota aktif Partai Komunis, sebuah ideologi yang dikenal ateis dan sangat menentang agama. Dalam keyakinannya, agama dianggap sebagai alat opresi dan candu bagi rakyat. Selama bertahun-tahun, pria ini menjalani hidupnya dalam bayang-bayang ideologi tersebut, meyakini bahwa agama hanyalah ilusi yang tidak dibutuhkan dalam masyarakat modern. Namun, tak ada yang tahu bagaimana takdir Allah bekerja, dan bagaimana hidayahnya bisa datang di saat yang paling tidak terduga. Sebagai anggota Partai Komunis, pria ini menjalani kehidupannya dengan penuh keyakinan pada ideologi yang diusung partainya. Ideologi komunis yang ia anut sangat menentang segala bentuk agama, termasuk Islam. Dalam kesehariannya, ia memandang agama dengan skeptis dan merasa bahwa manusia tidak perlu beriman kepada Tuhan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Namun, dibalik keteguhan sikapnya, ia sebenarnya menyimpan keraguan dan kekosongan dalam hatinya. Hidup di tengah-tengah pergolakan ideologi dan politik membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan keyakinan spiritualnya. Hingga suatu hari, dalam perjalanan hidupnya yang penuh gejolak, ia bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lebih dulu menemukan hidayah dalam Islam. Teman ini dengan sabar mulai memperkenalkan Islam kepadanya, bukan dengan ceramah panjang atau perdebatan teologis, tetapi dengan menunjukkan sikap, kepribadian, dan ketenangan yang didapatkan setelah memeluk Islam. Pria ini mulai tertarik untuk mendalami ajaran Islam. Awalnya ia hanya membaca Al-Quran sekadar ingin mengetahui isinya, namun semakin ia mendalami, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kitab suci tersebut. Pesan-pesan damai, keadilan, dan kebijaksanaan yang terkandung dalam ajaran Islam perlahan-lahan membuka hatinya. Ia mulai merenungkan makna hidup yang sesungguhnya dan mempertanyakan kembali ideologi yang selama ini ia pegang erat. Akhirnya, setelah melalui proses pencarian yang panjang, ia pun memutuskan untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah bersyahadat, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama menjadi anggota Partai Komunis. Pria ini kemudian mulai belajar lebih mendalam tentang Islam, mendalami ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Ia menjalani sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan berusaha memperbaiki dirinya sebagai seorang Muslim. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia merasa, terpanggil untuk menyebarkan kebenaran yang baru ia temukan kepada lebih banyak orang. Ia mulai berbagi kisah hidupnya dan perjalanannya menemukan Islam kepada rekan-rekannya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa kisah hidupnya ini ternyata menyentuh hati ribuan tentara Amerika Serikat yang dulunya hidup dalam lingkungan yang jauh dari agama. Dalam komunitas militer Amerika Serikat, banyak di antara tentara yang hidup dalam ketidakpastian spiritual. Mereka terjebak dalam rutinitas kehidupan militer yang keras, di mana banyak yang mengalami trauma fisik dan mental. Di tengah-tengah kekosongan spiritual ini, dakwah dari mantan anggota Partai Komunis ini justru menjadi oase yang membawa ketenangan. Dengan cara yang sederhana namun menyentuh, ia menceritakan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya, dari seseorang yang tidak percaya Tuhan menjadi Muslim yang taat. Satu persatu tentara mulai tertarik mendengarkan kisahnya dan mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Dalam lingkungan militer yang penuh tekanan, mereka menemukan ketenangan dan kedamaian dalam ajaran Islam. Pria ini terus berdakwah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan, tetapi agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Melalui contoh nyata dari hidupnya yang telah berubah, banyak tentara yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejaknya dan memeluk Islam. Hingga kini, lebih dari 3.000 tentara Amerika Serikat telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi menjadi Muslim berkat dakwahnya. Dakwah yang ia lakukan bukanlah dakwah besar-besaran dengan pengerahan masa, melainkan melalui pendekatan personal, penuh kesabaran, dan ketulusan. Tentara-tentara ini merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya yang penuh perubahan, dan mereka pun ingin merasakan kedamaian yang sama. Perjalanan dakwah mantan anggota Partai Komunis ini juga tidak berhenti di situ. Setelah berhasil mengajak ribuan tentara memeluk Islam, ia mulai aktif dalam kegiatan dakwah di kalangan sipil dan berbagai komunitas. Ia sering diundang ke berbagai acara dan forum untuk berbicara tentang perjalanannya memeluk Islam dan bagaimana Islam mengubah hidupnya secara dramatis. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya keterbukaan hati dan pikiran dalam menerima kebenaran, serta betapa besarnya nikmat yang dirasakannya setelah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap ceramah dan dialog yang ia lakukan, ia selalu berpesan kepada para pendengarnya bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi. Ia juga berusaha meluruskan pandangan negatif yang banyak berkembang di barat tentang Islam. Dalam masyarakat yang seringkali terjebak dalam stereotip tentang Islam sebagai agama kekerasan, dakwah yang ia lakukan justru memperlihatkan wajah Islam yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Banyak orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa seseorang yang dulunya seorang komunis ateis bisa berubah menjadi seorang muslim yang taat. Namun, inilah bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah sesuatu yang datang darinya, dan tidak ada yang bisa menolak atau menahannya. Mantan anggota Partai Komunis ini tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberikan dampak yang besar bagi ribuan orang lainnya. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa dakwah yang dilakukan dengan cara yang bijaksana, tulus, dan penuh kasih sayang bisa membawa perubahan yang luar biasa. Mantan anggota Partai Komunis ini mengajarkan kita bahwa Islam tidak mengenal batas, baik dari segi ideologi, latar belakang, atau kebangsaan. Islam adalah agama yang universal, yang bisa diterima oleh siapa saja yang dengan tulus mencari kebenaran. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang, ex-anggota Partai Komunis. Dapat Hidayah, ajak 3.000 tentara Amerika Serikat peluk Islam. Dari kisah ini, kita bisa memetik beberapa hikmah penting. Pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kedua, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh alam. Bahkan seseorang yang pernah jauh dari Islam bisa menjadi penyeru kebaikan dan hidayah bagi orang lain. Ketiga, dakwah dan ajakan kepada Islam tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan yang baik. Allahuaklam bisawaf. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah adalah anugerah yang harus kita jaga. Jangan pernah putus asa dalam berdoa dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang sudah mendapat hidayah, mari kita terus menyebarkan kebaikan dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.